selamat menikmati menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman ya jadi langsung saja kita bahas mengenai pertandingan semalam antara Dewa United menjamu versi Bandung dilanjutan BRI Liga satu pokokan kedua ya pokoknya semuanya jadi versi saat way ke kandang Dewa United yang bertang berstadion di Iwayandipta atau di Bali itu berhasil meraih satu poin memutus semuanya atau berakhir dengan laga imbang skornya dua-dua dan gua versi tersebut dua-duanya diciptakan oleh Tayran Delvino masih udah pada tahu dong Tayran Delvino itu siapa Tayran Delvino itu adalah pemain yang sempat dipinjamkan versi Bandung ke Liga Thailand kemudian di akhir musim ditarik kembali masuk ke sekuat versi Bandung dan setelah sekian lama beradaptasi akhirnya di pekan kedua ini Tayran Delvino berhasil mencetak gol perdananya sekaligus mencetak press di laga saat melawan bertandang way ke kandang Dewa United itu menjadi pembuktian betapa tajamlah tajamnya Tayran Delvino di laga tersebut atau di dilini serang versi Bandung jadi semuanya kan butuh proses setelah versi Bandung ditinggalkan Stefano Beltrame akhirnya versi Bandung menemukan pengganti Stefano Beltrame di posisi striker palsu ya atau posisinya berada di belakang striker itu di belakang Davida Silva jadi Karen Delvino udah mudah-mudahan udah bisa udah bisa beradaptasi lagi dan bisa lebih solid lagi kedepannya juga bisa membantu menambah daya dari ketua versi dia di saat pasti mengalami kebuntuan dan itu terjadi di laga melawan Dewa United ketika Ciro sulit mendapatkan peluang Davida Silva sulit mendapatkan peluang akhirnya gol terjadi dari aksi Tayran Delvino gol pertama itu terjadi dari umpan Ciro Alpes ke Dimas Derajat Dimas Derajat kemudian meng-offer bola tepat kehadapan Teran Delvino dan Teran Delvino mengeksekusi bola tersebut dengan baik sehingga versi Tunggul 1 pos 0 nah jika kalian masih inget gol Teran Delvino di bapak kedua eh maaf gol Teran Delvino di di gol kedua itu ya gol tersebut merupakan gol yang indah temen-temen kalau temen-temen perhatikan gol kedua Teran Delvino itu ya karena gol tersebut seperti gol-gol khas Eropa Bogoto semuanya ya coba saja perhatikan Bogoto ketika melihat tiga Eropa banyak terjadi gol seperti itu dengan aksi yang seperti itu yang berkelasik sulit sedang 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 dalam posisi terhimpit oleh dua dua back lawan tapi masih bisa memasukkan bola tergawang Dewa United dengan aksi yang begitu menawan dari Teran Delvino namun man of the match di pertandingan tersebut atau player of the match nya pasti jatuh ke Ciro Alpes dan itu pun sudah diumumkan oleh BRI Liga 1 bahwa Ciro Alpes keluar menjadi player of the match di pertandingan tersebut nah sekarang kita bahas bagaimana mengenai versi Bandung saat kehilangan David Dasilpa juga hilangnya Markov di lini tengah begitu terasa bahwa Toyo jadi saat David Dasilpa dicabut di babak di akhir babak pertama saat memasuki babak kedua itu kan David Dasilpa ditarik keluar kemudian diganti oleh Mayason 5 ya nah disitu para pemain versi seperti kehilangan target main di bingung mau ngasih bola ke siapa juga tidak ada yang bisa menahan bola cukup lama di lini serang untuk membuat rekan lainnya membuka luang ya dan itu memang sudah terasa sekali terlihat sekali bahwa saya sih masih belum bisa mengganti sosok David Dasilpa di lini depan jadi menurut saya pribadi sih belum ada sosok pengganti yang tepat untuk menggantikan posisi David Dasilpa nah untuk alasan mengenai mengapa David Dasilpa dicabut saya pun masih belum mengetahuinya apakah teman-teman buat semuanya sudah ada yang tahu mengapa David Dasilpa hanya dimainkan di babak pertama saja sedangkan babak kedua diganti oleh Mayason 5 apakah faktor kebugaran ataukah faktor lainnya atau hanya strategi pelatih saya belum tahu itu apakah dari tiga faktor tersebut kalau tidak ada benarnya ataukah ada alasan-alasan lain kemudian bedak mengganti David Dasilpa jika Boboto ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar untuk menambah wawasan kita semua ya jadi kita semua tidak menerima apa penyebab David Dasilpa dicabut atau ditarik keluar di akhir babak pertama saat lagam memasuki babak kedua ya nah tidak hadirnya Mark Lok begitu terasa juga Boboto ya karena lini tengah versi begitu agak sulit berkembang sehingga hanya Deddy Kusnandar yang begitu terlihat agak menonjol ya di laga tersebut dengan beberapa aksi asli aslinya juga seloran-selorannya ya dan menjadi jenderal di lini tengah di pertandingan tersebut jadi harus harus ada opsi lain saat Mark Lok tidak bisa bermain ya misalnya Coach Jan harus lebih cepat beradaptasi lagi untuk membantu di lini tengah membantu mengembangkan permainan versi di lini tengah ya sepertinya Coach Jan mungkin sebentar lagi akan bisa beradaptasi dengan baik juga bisa mengerti keinginan satu sama lain antara permainnya untuk membangun chemistry tersebut kan semuanya membutuhkan proses kita doakan saja semoga proses tersebut bisa berjalan dengan lanjut juga penampilan Adam Alice yang sepertinya hanya dimainkan di 10 menit babak terakhir agak agak kurang kurang terlihat ya perannya kalau menurut saya sendiri entah karena kesempatan bermainnya terlalu sedikit atau memang itu strategi pelatih tapi mudah-mudahan semua pemain baru yang ada di versi semuanya bisa cepat beradaptasi cepat membangun chemistry dengan baik untuk ke depannya ya agar bisa agar agar bisa mewarnai permainan versi di setiap laganya nah itu kemudian ada beberapa ada sedikit maaf bukan beberapa ada sedikit informasi mengenai tim nasional Indonesia pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat bergabung di klub barunya untuk Marcelino Ferdinand jadi Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan Liga Inggris ya di Oxford City nama klubnya Oxford City selamat bergabung Marcelino Ferdinand semoga kamu disana bisa mengembangkan mengembangkan karir kamu lebih baik lagi dan semoga bisa membawa nama baik Indonesia di Eropa sana ya yang kedua welcome 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 Dwi Lejeng Sunting selamat bergabung menjadi WNI untuk Martin Fais apakah teman-teman masih ingat Martin Fais akhirnya setelah penantian begitu lama Martin Fais resmi menjadi WNI untuk mengisi penjaga gawang di tim nasional Indonesia ya Insya Allah mungkin menurut info yang beredar katanya Martin Fais yang sudah bisa bergabung di bulan September nanti dilanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia ya teman-teman semuanya mungkin itu dulu informasi yang bisa saya berikan di kesempatan siang hari ini semoga informasi tersebut bisa menambah wawasan juga pengetahuan Boboto dan para pecinta tim nasional Indonesia juga pecinta dan pengamat sepak bola Indonesia juga penikmat sepak bola ya mohon maaf bila ada salah kata mau di koreksi bila ada ucapan saya yang salah jangan lupa di like share dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati I'll fight for what I love with everybody